Sejak pelaksanaan ibadah haji, ada tiga jemaah haji asal Kabupaten Serang yang meninggal dunia. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang pun saat ini tengah mengurus untuk klaim asuransi yang nantinya akan diberikan kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Kasih haji dan umrah pada kemenat Kabupaten Serang, Abdul Hakim, mengatakan bahwa sampai dengan saat ini pihaknya mendapatkan laporan sebanyak tiga jemaah haji asal Kabupaten Serang yang meninggal dunia. Ketiganya yakni Sri Lestari berusia 60 tahun yang merupakan jemaah haji kloter 58 Kabupaten Serang, Juina berusia 65 tahun yang merupakan kloter 5 Kabupaten Serang, dan Enro Tamtomoy jemaah haji kloter 58 Kabupaten Serang. Ia menjelaskan jika seluruh jemaah haji yang meninggal sudah dimakamkan di Tanah Suci Makah. Pihaknya mengaku saat ini tengah mengajukan asuransi untuk keluarga jemaah haji yang meninggal, ia mengungkapkan jika tahapan-tahapan pelaksanaan ibadah haji wajib sudah selesai dilaksanakan. Saat ini bahkan sudah ada jemaah haji yang sudah kembali ke Kabupaten Serang. Dari pengulangan pertama tersebut, ada sebanyak dua orang jemaah haji yang sakit dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Ada sesuatu nama Ibu Sri, kemudian Ibu Sri itu orang ciruas. Oh, Cik Ande ya, ciruas ya? Cik Ande ciruas ya, seperti itu. Terus ada siapa itu yang orang ciruas itu, Bu? Juina itu ya, Juina ya, seperti itu. Ada tiga orang pokoknya, nanti datanya saya lupa nama-nama aslinya itu takut, salah. Penyebabnya apa itu, Bu? Ada yang diabet, kalau Ibu Ujungnya itu diabet. Kemudian ada yang jantung, kemudian juga ada yang, apa ya itu ya, karena usia yang jatuh dari kamar mandi apa ya, seperti itu. Kena jantung juga, jantung dua orang, yang satu diabet. Mereka dimakamkan di sana? Semuanya dimakamkan di Mekah, tidak dibawa ke sini, dan itu sedang diajukan asuransi. Karena kalau ada yang meninggal, diajukan ke asuransinya, asuransinya itu nanti diuruskan sama di Kementerian Agama, nanti masuk ke keluarganya yang uruskan segala hal. Pelaksanaan jemaah haji wajibnya sudah selesai, Bu? Sudah selesai, jadi makanya sekarang itu sudah ada yang kurang, karena pelaksanaan hajinya sudah selesai. Kemudian itu pelaksanaan haji itu setelah itu, dari tanggal 9 minggu, 8 julijah, sudah masuk ke Arofa, dari Arofa, hukub di Arofa, kemudian juga langsung Tunggu Cinggalipan malam sepuluhnya, kemudian terus Nemfa Jumbo Aqoba, ada yang mungkin langsung ke hotel, ada mungkin juga ada yang di Mina, karena dari Kabupaten Serang itu, dari Jamarot itu, itu lebih dekat ke hotelnya. Ada yang setengah kilo paling 500 meter itu, sehingga mereka itu pulang-pergi, kalau misalkan ini mau lemfat jumbo, mereka pulang pergi ke hotel, ada juga yang di Mina di Tenda. Tunggu Cinggalipan malam.